Simpan rahasiamu hanya untuk berdua saja, untuk dirimu sendiri dan untuk Allah yang menciptakan dirimu. Jagalah di dunia ini dengan dua keritoan. Pertama, ridho dari ibumu. Kedua, ridho dari bapakmu. Mohonlah bantuan ketika sulit dengan tiga hal. Sabar, sholat, dan istighfar sebanyak-banyak. Jangan pernah risaukan dua hal ini, rezeki dan ajal, karena keduanya berada di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dua hal yang tak perlu diingat selamanya. Kebaikanmu terhadap orang lain dan kesalahan orang lain terhadap dirimu. Dua hal yang jangan pernah dilupakan. Allah dan akhirat. Karena kita akan berjumpa Allah di akhirat. Selalu dekatkan dirimu dengan enam orang ini. Ibumu, ayahmu, gurumu, saudara kandung lakimu, saudara kandung perempuanmu, sahabat, dan tetanggamu. Ada empat orang yang kita tidak boleh sedikitpun bersikap kasar kepada mereka. Yatim piatu, pakir miskin, orang sakit, dan kaum doang. Empat hal yang bisa membuat dirimu lebih indah. Sabar, tabah, tinggi ilmu, dan dermawan. Empat orang yang hendaknya kamu dekati. Orang yang ikhlas, orang yang setia, orang yang dermawan, dan orang yang jujur. Empat orang yang jangan sampai engkau jadikan teman. Tukang bohong, tukang mencuri, tukang menghasut, dan tukang adu domba. Ada tujuh orang yang kita harus dermawan kepada mereka. Orang tuamu, mertuamu, istrimu, anak-anakmu, keluarga kandungmu, gurumu, dan sahabatmu. Empat hal yang hendaknya kamu kurangi. Makan, tidur, malas, dan bergunjing menjelekan orang lain. Lima hal yang jangan sampai engkau putus karenanya. Sholat, okur'an, zikir, silaturahim, dan sedekah. Mudah-mudahan bermanfaat buat anda semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.